Menu kali ini aku coba bikin sate lele Ini sore-sore habis hujan, suami aku ambil 3 ekor lele di kolam yang ukurannya tuh lumayan gede Jangan salvok ya, ini kok kolamnya tuh buteg banget Ya emang habitatnya lele tuh di kolam yang buteg gitu gak sih? Kalo di kolam yang bening tuh kebanyakan malah mati guys Apalagi ini udah diubuk-ubuk ya, pastikan tanahnya tuh pada naik Mentang-mentang ya, lagi musim hujan, ini lele-nya pada bunting guys By the way, kalian suka gak makan telur lele? Kalo aku sih suka banget, ini biasa jadi rebutan kalo di rumah Yang ngebersihin lele sekaligus ke fillet adalah emang aku Sementara aku yang nusuk-nusuk Ini karena gak ada tusukan sate, nusuknya tuh pake bambu dari layangnya keponakanku Jangan bilang-bilang ya, ini kalo dia tau bisa ngamuk nih Tadi lele-nya aku marinasi pake bawang putih, garam, penyedap, dan juga kecap Aku tuh udah lama banget pengen bikin sate lele Tapi kan nunggu lele-nya gede dulu ya, supaya dagingnya tuh banyak Nah ini meskipun tadi tuh 3 ekor lumayan gede-gede Tapi setelah di fillet, cepetnya cuman dikit banget guys Karena dilihat dari effortnya, terus ternyata rasanya juga gak sesuai sama ekspetasi aku Ini tadi kayaknya tuh mending dibakar aja Atau gak digoreng crispy gitu, terus disambal bawang Udah deh kayaknya gitu aja malah tambah enak gak sih? Karena ini adalah pertama kali aku bikin sate lele ya Jadi aku agak ngide aja gitu, bumbunya ngarang Kalo kalian pernah bikin sate lele, please banget ya, bagi resepnya dong By the way, ini sate aku udah mateng Karena aku males bikin sambal, aku cuman pake irisan cabai aja Meskipun ini emang rasanya gak sesuai ekspetasi aku, tapi harus tetep dihabisin Mubazir kan udah repot-repot bikin, masa gak kemakan sih? Lagian ini juga masih oke kok, gak yang parah-parah banget gitu Kira-kira ada gak nih yang mau mengikuti jejakku bikin sate lele?